Kita beralih ke sorotan lain, saudara seorang santri di Kabupaten Aceh Barat. Aceh diduga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri pimpinan pesantren. Kasusnya dilaporkan ke polisi. Dugaan kekerasan santri terekam dalam video korban diduga mengalami tindak penganiayaan dengan air cabai. Berdasarkan keterangan dari korban, ia mendapatkan tindak penganiayaan setelah ketahuan merokok di lingkungan pesantren. Tidak terima anaknya dianiaya, orang tua santri melaporkan istri pimpinan ponpes ke Polres Aceh Barat. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan secara intensif kepada korban, kemudian saksi-saksi juga. Hari ini kita sudah melakukan juga pemeriksaan atau mengamankan yang kita duga pelaku penyiraman air cabai ini kepada salah satu santri. Ini akan kita dalami apakah ini memang SOP di daya tersebut atau ini memang perbuatan yang melanggar hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.